Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau nge-review cushion yang baru aja keluar atau launching Jadi kalian pasti udah tau ya, ini ada produk lokal, cushion lokal yaitu dari Wardah Buat kalian penggemar dan fans berat Wardah, pasti kalian udah tau kalo mereka udah keluarin produk terbaru ini Dan reviewnya juga udah banyak banget ya, beredar di Youtube Dan ya, hari ini aku mau nge-review cushion Wardah yang terbaru, ini yang shade light beige Buat kalian yang kepengen tau gimana pendapat aku tentang cushion terbaru dari Wardah ini Tonton terus video ini sampai akhir, karena disitu aku akan kasih before afternya dan hasilnya selama aku menggunakan 7 jam mungkin ya Oke, tanpa beramal-am lagi, kita langsung ke reviewnya Nah, kemarin itu aku sempat lihat review dari temen aku tentang cushion dari Wardah ini Dan aku tertarik karena katanya si cushion ini, dia walaupun katanya ya, flawless cover cushion Tapi katanya tuh di kulit, dia tuh kayak semi matte atau malah kadang tuh terasa matte gitu Jadi aku tertarik aja untuk cobain Awalnya sih sebenernya aku gak terlalu tertarik karena dia udah bilang tuh flawless Dan aku yakin tuh awalnya ya, aku yakin kayaknya ini gak cocok di kulit aku Karena aku paling gak suka dengan cushion yang hasilnya tuh becek di kulit aku Cuma karena aku penasaran aja akhirnya aku beli Dan waktu itu aku lihat ya, harganya tuh gak terlalu mahal-mahal banget Itu cuma 100 ribuan lebih Gak sampai 200 ribu, jadi akhirnya aku cobain Dan disini dia udah ada SPF 30 PE++ Sama dia high coverage dan juga natural glow itu katanya Terus aku akan bacain dulu claimnya yang tertulis di kemasannya ini Ini katanya, cushion ini memiliki coverage tinggi dan bertekstur ringan Samarkan noda hitam dan bekas jerawat Menjadikan wajah tampak flawless natural bercahaya Formulanya itu sangat lembut, halus dan tidak lengket Sehingga menyatu sempurna di kulit serta nyaman digunakan sehari-hari Dan ini katanya non-comedogenic Jadi dia gak akan bikin pori-pori kita itu kesumbat Dan bikin jadi komedo dan akhirnya itu jadi jerawat Selanjutnya katanya ini dilengkapi dengan super fine silky particles Formula khusus yang memberikan tampilan flawless dengan high coverage Yang tahan lama seharian hingga 10 jam Itu katanya Terus ada soft focus agent yang mampu menyamarkan pori-pori kulit Menjadikan wajah tampak lebih halus dan mulus Kemudian ada macadamia dan jojoba oil yang natural dan lembab Dan sudah memiliki SPF 30 PE++++ untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari UVB and UVA Untuk kemasan boxnya dia berwarna hijau seperti ini Ada keterangan mengenai nama produknya Kemudian di bagian belakangnya ada keterangan mengenai kegunaan, claimnya dan juga cara penggunaannya Kemudian di bagian atasnya ada keterangan mengenai shade-nya Di sini aku pilih yang light beige yang 01 Kemudian di bagian bawah lagi ini ada keterangan mengenai nomor B-POM-nya dan juga masa kadar luasanya Sedangkan di bagian sampingnya ini ada keterangan mengenai ingredients-nya Dan sebelah sampingnya lagi ada keterangan mengenai barcode-nya Untuk kemasannya menurut aku nggak ada masalah ya Semua informasi yang tertera di dalam sini cukup jelas Kemudian untuk kemasan cushionnya dia warnanya sama dengan kemasan boxnya Ada keterangan mengenai brandnya yaitu Wardah Kemudian di bagian belakangnya ada keterangan mengenai nomor shade-nya dan juga masa kadar luasanya juga Dan seperti biasa ini kemasannya bulat Kemudian dia untuk ketebalannya hampir sama dengan cushion pada umumnya Dan untuk membukanya kita perlu pencet dulu seperti biasanya Dan kita akan melihat di dalamnya ada cermin Ada puff yang berwarna kayak beach gitu Untuk puffnya ini dia lembut ya Lumayan lembut Kemudian di bagian puffnya ada tulisan Wardahnya Dan ini hampir sama dengan puff cushion pada umumnya Kemudian karena ini baru juga Di dalamnya masih ada segelnya seperti ini Setelah dibuka dia isinya seperti ini Hampir sama dengan cushion pada umumnya Dia ada cushionnya ada bantalannya Dan untuk shade yang 01 ini Wow! Waktu aku pencet itu dia cushionnya banyak banget Jadi kayak melimpah gitu ya Biasanya kan ada yang gak terlalu Apa? Melimpah banget Untuk wanginya aku gak terlalu mencium Ada wangi-wangian yang menyengat ya Dan untuk yang shade 01 ini Aku rasa mungkin akan jocok di kulit aku Kelihatannya ya Nanti kita akan coba aja Dan untuk teksturnya dia creamy banget ya Kalau dilihat di tangan aku Di punggung tangan aku Dia coveragenya lumayan bagus Nah sekarang kita akan coba di wajah Sebelum aku pakai cushion ini Aku mau ngetest dia gak pakai primer sama sekali ya Ini aku udah pakai pelembab dan juga skincare aku Dan waktu aku tap Dia itu keluarnya banyak banget Ini isinya banyak banget kayaknya deh Dibandingkan dengan cushion yang pernah aku cobain Sekarang aku akan cobain aja Untuk coveragenya Klaimnya sih dia bilang Dia memiliki coverage yang tinggi Dan menurut aku ini bener Coverage-nya lumayan oke Untuk menutupi bekas jerawat yang Ada di kulit aku Baik itu yang hitam-hitam Ataupun kulit yang kemerahan di kulit aku Kalian bisa lihat bagian before Dan afternya Jadi untuk sebelah kiri yang udah aku aplikasiin Dia tuh coverage-nya lumayan bagus Dan yang sebelah kanannya itu Masih ada kelihatan merah-merahnya ya Dan untuk hasilnya Walaupun dia katanya flawless gitu Aku pikirnya tuh dia kayak Apa ya Dewey Becek-becek gitu Ternyata Hasilnya tuh memang di kamera tuh Kelihatan kayak dewey Sehat gitu Tapi kalau aku pegang gitu Dia kelihatan Kerasa tuh kayak semi-matte Emang sih gak Gak apa ya Gak matte-matte banget Tapi Dia tuh masih enak aja gitu Gak terlalu lengket-lengket banget Dan aku suka Semoga aja nanti Kedepannya dia cocok di kulit aku Cuma untuk Puffy ini Dia agak banyak menyerap produk Kalian bisa lihat ya Ini masih ada produknya Sedangkan waktu aku Tap-tap lagi tuh Dia Gak terlalu keluar lagi Produknya di wajah aku Untuk cushion wadah Yang light beige ini Menurut aku Dia warnanya cukup cocok di kulit aku Walaupun pertama kali Aku tuh aplikasiin tuh Dia agak kayak kuning-kuning gitu Tapi lama-kelamaan dia menyatu Terus ya Waktu aku aplikasikan di wajah Dia tuh bener-bener Gampang banget Nyatu di kulit Kalian bisa lihat Before afternya juga Coverage-nya bagus banget Aku suka dengan hasilnya Dan bener Seperti klaimnya Dia memiliki self-focus agent Yang mau menyamarkan Pori-pori kulit Kemudian dia bikin kulit wajah aku tuh Jadi kayak lebih halus dan mulus Dan untuk coveragenya Menurut aku Sebenernya ya Di kulit aku Aku lihat sih Dia medium to full coverage Mungkin karena Aku pakenya tuh cuma sedikit Jadi kalian bisa bayangkan Kalau seandainya aku pake Agak banyakan Ngetapnya tuh agak banyakan Dan selama aku pake ini Setelah aku selesai Aplikasikan ke seluruh wajah Itu rasanya tuh nyaman banget Dan kayak ringan banget gitu Untuk finishnya Dia tuh Kalau aku pegang Dia ada kayak lengket-lengketnya Tapi sedikit banget Tapi dia gak matte ya Gak 100% matte Jadi kalau dipegang Masih ada lengketnya Tapi kalau di Di kamera Dia tuh keliatan kayak glowy gitu Dan ini dia hasilnya Wajah aku Setelah aku gunakan Seluruh makeup Kita akan lihat Seperti biasanya Beberapa jam kemudian Apakah cushion ini Cocok untuk kulit yang berminyak Atau Cocok untuk kulit yang normal Ataupun kering Untuk kalian yang punya kulit kering Mungkin ya Menurut aku ya Dia akan cocok banget Ke kulit kalian Karena dia waktu Di aplikasiin Kan kebetulan aku juga ada Walaupun aku kulitnya berminyak Kadang tuh ada Bekas-bekas jerawat Yang kayak kering-kering gitu Tapi dia gak bikin Bekas jerawat yang kering-kering Itu jadi kayak Lebih kelihatan gitu loh Jadi dia kayak nyatu Melembabkan kulit banget Di makeup kali ini Aku gak pakai Bedak ya Bedak tabur Ataupun bedak pedat Aku gak pakai Cuma aku pakai blush Yang itu tuh Powder Jadi disini Kerasa matte Karena kan ini powder Kemudian aku pakai highlighter Dan yang lainnya Yang simple Biasa aja Karena aku di rumah Aku tuh punya pengalaman Aku ngetes Cushion Ataupun foundation gitu Agak Aku bawa keluar gitu ya Tapi ternyata kadang Shade-nya tuh gak Cocok di kulit aku Jadinya aku keluar tuh kayak Kulit aku tuh kayak kucel Kadang keputihan gitu Aku males keluar Kalau sana Aku lagi ngetes foundation Jadi ya Sekarang Aku gak kemana-mana Jadi makeupnya simple aja Dan aku juga pakai baju sehari-hari Nanti orang kaget kan Aku pakai baju yang cantik banget Padahal gak keluar sama sekali Dan ya Oke Tunggu aku Beberapa jam kemudian Kita lihat hasilnya di kulit aku Oke guys Aku balik lagi Dan ini udah 8 jam Selama aku menggunakan Cushion dari Wardah ini Kalian bisa lihat Kalau di kamera Kelihatan banget Kayak kulit aku tuh oily ya Tapi yang aku rasakan Itu tuh gak terlalu berat Di kulit aku Itu yang pertama Kemudian untuk oily-nya Sebenernya Dia gak begitu Hebo-hebo banget ya Oily-nya Dibandingkan dengan Cushion Ya yang pernah aku review Sebelum-sebelumnya ya Menurut aku Untuk cushion ini Yang katanya tuh Klaimnya tuh flawless Masih cocok-cocok aja Untuk kulit yang berminyak Seperti aku Dan kalau kalian lihat Ini hasil Cushionnya itu Masih kelihatan oke Masih kelihatan Bagus-bagus aja Cuma kalau dari deket Kalian bisa lihat Di bagian pori-porinya tuh Kelihatan kayak Udah berminyak Dan udah kayak Nyampur gitu Antara minyak Dan juga cushionnya Cuma yang aku lihat Di bagian hidung Dia tuh ya Gak bikin kayak Apa ya Biasanya kan Kalau aku pake cushion Yang itu tuh gak bagus Gak cocok di kulit aku yang berminyak Dia tuh kayak Menggumpal gitu Tapi untuk cushionnya Dari Wardah ini Di bagian hidung itu Dia gak terlalu Ngegumpal Dan bagian pori-porinya Kayak bersih banget ya Maksudnya tuh Bersihnya tuh Bukan bersih dari komedo Tapi bersih dari Cushion yang menggumpal Dan untuk yang bagian Aku pake kacamata itu Dia kelihatan Kayak ngegeser gitu Cushionnya Cuma gak parah Gak parah-parah banget Nah sebenernya Aku pengen Ngecek dengan Menggunakan Oil paper Cuma aku Lupa oil paper aku Taruh dimana Jadi aku akan coba Dengan menggunakan tisu Ini aku pake Di Apa ya Tab di sebelah kiri dulu Nah ini dia Untuk sebelah kiri Kalau menurut aku Dia juga gak gampang Transfer ya Maksudnya gak parah banget Biasanya kan Kalau cushion atau foundation Yang gampang transfer Waktu aku pake tisu Kalau dia udah oily banget Itu tuh nanti akan Bener-bener ngecap Ngecap tuh banyak banget Bahkan kadang tuh cushion sama foundationnya tuh Kayak Coverage-nya tuh jadi hilang Cuma untuk yang farda ini Dia gak hilang Dan ini karena aku udah Pake tisu Ini udah Kayak apa ya Setengah matte lagi Seperti ini Nah Ini nih tisunya hampir Maksudnya gak parah-parah banget Emang sih dia transfer Cuma gak lebay gitu loh Dan sekarang Yang sebelah kanan Sama yang bagian hidung Nah yang bagian hidung ini Dia banyak yang nempel Padahal sih Tadi waktu aku lihat ya Di bagian hidung tuh Dia gak terlalu Berminyak-berminyak banget ya Gak nempel Apa gak ngegumpal gitu Cuma Waktu aku pake tisu Ternyata dia Ada yang berminyak Dan juga yang menempel Di tisunya Nah untuk dagu Karena dia udah berminyak Jadi dia Transfernya lumayan banyak Cuma setelah aku Tap dengan tisu Ini di kulitnya tuh Jadi kayak matte lagi Dan hasil coveragenya tuh Masih oke gitu Menurut aku ya Jadi kalau kalian mau pake cushion ini Kalau udah berminyak Kalian tak pake tisu aja Atau oil paper Itu tuh udah ngebantu banget Dan hasil cushionnya tuh Akan jadi matte lagi Tanpa membuat Coverage-nya itu berkurang Dan tanpa membuat Kulitnya tuh jadi kayak keki Ataupun jadi kayak jelek gitu ya Karena ini aku pake di rumah Dan aku tuh gak keringetan Tapi aku gak pake di tempat yang Ber AC Terus-terusan juga Jadi di cuaca yang Ya biasa Suhu ruangan gitu Menurut aku sih Ini oke-oke aja Tapi kalau sana Kalian berkeringat Aku gak tau ini akan cocok Apa akan tahan Apa enggak Dan karena aku memang Gak wuduh ya Seperti temen-temen muslim lainnya Jadi aku gak bisa Nge-review yang Soal waterproofnya itu Jadi buat kalian Yang udah cobain Wardah ini Dan kalian udah pernah Ngetes dengan air Kalian bisa bantu Temen-temen lainnya Yang Mencari Review Apakah cushion ini Waterproof apa enggak Komen di komen box Di bawah Itu akan sangat membantu Banget Jadi overall Menurut aku Untuk cushion Wardah ini Dengan harga Seratus Tiga puluhan ribu Kalau gak salah Aku beli Ini menurut aku Oke banget Kalau aku rating Untuk cushion Wardah ini Aku akan kasih dia 8,5 dari 10 Aku cukup suka Dengan coveragenya Dia bisa Apa ya Nyatu di kulit Aku tuh dengar Sangat bagus banget Dia bikin dempul Terus ringan Waktu aku pakai Seharian Bahkan sampai 8 jam Dan katanya Klaimnya itu Tahan sampai 10 jam Mungkin iya sih Aku bilang ya Jadi untuk kalian Yang punya kulit berminyak Normal dan juga Kering Mungkin kalian Cocok semua Untuk cushion ini Tapi kayaknya ya Kalau untuk kulit Yang normal dan kering Itu akan Lebih tahan lama Dibandingkan dengan Kulit yang berminyak Dan untuk semua Klaim yang ada Di cushion ini Menurut aku Hampir semuanya Terbukti Kecuali yang itu ya Yang tadi Yang tahan sampai 10 jam Karena ini 8 jam Sudah berminyak Dan aku tadi Gak pakai Bedak Dan juga Gak pakai primer juga Mungkin Ini untuk kulit yang berminyak Di bawah 10 jam Tapi seperti yang Aku bilang tadi Kalau mau lebih dari 8 jam Masih oke di kulit Kita bisa re-tush lagi Tapi overall Menurut aku Walaupun dia Namanya tuh Flawless cover cushion Tapi masih cocok aja Untuk kulit yang berminyak Oke teman-teman Aku rasa segitu dulu Review dari aku Tentang cushion terbaru Dari Wardah Terima kasih banget Untuk kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu Di video berikutnya Bye Bye